TV Pemirsa rapat dengar pendapat kembali dilakukan Senator Wakil Bali Sri Igusi Ngurah Arya Wedakarna RDP kali ini dilaksanakan di pusat pemerintahan Kabupaten Badung Atas dasar aspirasi dan laporan dari masyarakat kepada Komite 3 DPDRI Bidang Agama dan Pariwisata Sri Igusi Ngurah Arya Wedakarna menggelar rapat dengar pendapat membahas beragam persoalan sosial kemasyarakatan termasuk lingkungan antara lain memediasi keberadaan Hotel Syariah, Hotel Crystal on the Bay yang disegel Satpol PP Badung, penataan Hotel Holiday Inn yang melakukan pengerukan pasir pantai kurang maksimalnya tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di beberapa hotel di kawasan Kuta keberadaan Long Story Tukat Mati dan pembangunan hotel di kawasan Canggu yang menyerobot sepadan sungai serta permasalahan akses jalan menuju Pura Batu Mejan menanggapi beragam persoalan tersebut, Senator Sri Igusi Ngurah Arya Wedakarna berupaya menjembatani dan membuat rekomendasi agar semua permasalahan tersebut terurai dan ditemukan solusinya Pada hari ini ada 6 agenda yang kita sudah ada public hearing atau RDP yang dimana pada hari ini saya mengeluarkan surat rekomendasi untuk dapat mengetikan sementara proyek yang ada di Canggu sampai tuntutan masyarakat kesepakatan-kesepakatan ini bisa ditangani dengan baik. Kemudian yang selanjutnya tadi saya meminta ada satu usulan kepada pemerintah untuk menambahkan usulan terkait ditambahkannya pasal-pasal atau catatan-catatan dalam pengajuan izin jadi izin untuk hotel, restoran, apapun yang berhubungan dengan Kabupaten Badung untuk dapat mengakomodisi yang pertama adalah CSR dan kedua adalah tentang penduduk lokal yang diperdayakan nah sehingga apalagi Badung sudah punya perda tentang CSR ya nah jadi sudah disetujui nanti akan masuk ke dalam nomenklatur walaupun yang bersifat himauan atau catatan yang selanjutnya adalah tentang penegasan tentang penolakan Bali terhadap hotel syariah yang tadi sudah disampaikan kepada Dinas Parusata untuk menjadi jurisprudensi untuk masalah ini ya jadi intinya begitu dan saya sangat senang, sangat kondusif sekali dan sudah dapat direspon oleh Penjabat Bupati Badung, Inyoman, Hari Yudasaka mengapresiasi rekomendasi dari senator muda ini Hari Yudasaka menyatakan sudah melakukan langkah sesuai aturan dan hukum yang berlaku ya dalam arti sejauh ini kan untuk bagaimana mengatasi persoalan bukan kita lihat dari sisi rekomendasinya tetapi bagaimana pihak-pihak lainnya untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang ada di antar masyarakat dengan pihak investor sebetulnya segala sesuatu itu sudah berada dalam koridor hukum koridor yang sudah ditaati dari dua buah pihak Rapat dengan pendapat Senator Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna di pusat pemerintah Kabupaten Badung dihadiri Sekda Badung, Kadis Pariwisata, Kepala Kesbang Polinmas, Jajaran SKPD Badung dan Masyarakat Kuta serta Canggu Rati Anggoro dan Ngurah Wira Balik Terima kasih telah menonton!